hai 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 yang ditunggu-tunggu ini aku aduh sehat lur damang-damang saya damang apa kabar nak panget tuh sehat-sehat Boboto tersabar saya mana perdinante mana aja sengkana Fox ah ayah diperdin Boboto nute sabar atau saya nukurang sabar ya Oh iya ngadaguan ngadaguan di joinkan terus kumah dimana ilus menuju dirumah-rumah di Makassar di Makassar di Makassar sehat keluarga damang eh damang-damang persiapan naun ya persiapan Liga enggak kan senang kan itu masih masih menunggulah masih menunggu mohon jaga kebugaran yang bernyanyaino jaga kebugaran nya jaga budak gimana sebagai bapak rumah tangga yang baik mumpung kompetisi kan tanah ya jadi lebih banyak waktu di rumah lah yang keluarga gitu pas kompetisi mulai mada hese waktu itu ya betul persiapan menurut latihan pagi sore terus air pertandingan segala macam tapi lamun ngobrol Ferdinand sinagatnya inget 2014 bareng persi saya mah lain-lain 2014 belas nah tapi kermang ngorana Oh mau ngorana telah loba loba cerita lah dikasih bener salah sehiji momen anu paling naunya luar biasa lah jadi Ferdinand adalah pemain yang sukses sebenernya cek saya ya top skor amin terus ya komain terbaik juara Liga main di luar negeri oke ayah mimpinu masih ingin dikejar namanya mimpi ini penting Mas ya mempertahankan lah mempertahankan saya tetap di jalur yang mempertahankan prestasi itu lah itu aja saya harus harus lebih siap lah gitu karena usia usia kan terus naik terus bertambah jadi tetap tetap menjaga kebugaran tetap menjaga feeling menjadi seorang sneker tetap terjaga di umur-umur yang terus menanjak dengan memberikan performa yang terbaik walaupun umur naik tapi penampilan tetap stabil ayah momen anu viral hanya fotona viral pelukang jembang made ya pas final ayah kayaknya di kantor ayah fotona dikirim oh gitu siap tapi soalnya di kantor ayah di saya saya ayah itu kumah itu oh siap kode atau ngadaguan saya kaditu kak kantor nyokot gitu bisa dikirim pihak email lu nya oh dikirim tekudu dicokot ke Bandung ya oh ya aman tapi tenang-tenang ke Bandung oke kagrahasil graha persip jangan sulan-jangan nomor 17 tapi saya-sanya kan ngobrol lah ya yang bobotoh nulo banu aku oh nyokok kumaha kabarna bobotoh salam dunia in sarehat sadayana amin tetap dukung balik Bandung kacih calengka menurutnya ya kan saya selalu pulang ke Bandung kalau orang tua kaditu gitu tapi keluarga sehat si calengka si calengka sehat makasar sehat wah foto na kuduboga sayang eh atau jika namanya dibere-bere foto ngadaguan saya nunyokot jadi itu tadi nah itu iraha jadi eh tapi foto etatnya nya berbicara banyak hal ya kedekatan Ferdinand jeng Bang Made jika gak sedikit bisa saya saya duluan-duluan saya nonton Bang Made lah karena Bang Made yang duluan-duluan duluan tenar lah gitu duluan berprestasi jadi saya cuma nonton ya 2010 2010 saya sama-sama saya dipanggil Timnas Prapelia Dunia gabung sama senior 2010 dari persiwa dulu nah mulai didinya gabung saya satu kamar jeng Bang Made jadi pertukaran pemikiran antara pemain senior dengan junior lah sosok kebapaan atau sosok kesenyoran sosok kebapaan sosok kebapaan senior terus banyak kasih pengarahan pas di persip 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 sakamar sakamar terus-terusan sakamar jadi bukan cuma di persip tapi di Timnas juga sakamar sosok yang luar biasa lah ya Bang Malik panutan ya jadi lamu-lamu dipanggil Timnas ya kontek-kontek kan lah siap Bang sekamar gitu ngespasti ngespasti selain Eta, dulu mungkin sebelum berprestasi sebagai pemain sepak bola profesional sampai saat ini ada jenjang karir awal pas di Cicalengka ya tim askara? gerak, gerak Alaska saya kan dari kelas 5 SD di Bandung di Cicalengka na SMP di Cicalengka sempat juga di SMA na, Cicalengka OG ngiluan SSB gerak Alaska di Cicalengka sebelum pindah ke Sasko klub divisi Persib walaumah keraya kompetisi interen Persib KU15, KU18 tapi masih ada kompetisi na? ada ya masih, masih baru yang Dado main main lawan Dado pernah malaman? Dado mah di bawah saya Dado di bawah saya pernah malaman bareng duel gitu? karena pernah soalnya Dado kan Dado itu memang deket lah Jeng Jamul Jeng Mudana soalnya kan sama-sama di daerah Cicalengka Dado di Jatitangor jadi deket lah wilayah Bandung Timur wilayah Bandung Timur kayak dia itu ayah si Erpin bahagalah oleh itu kan banyak-banyak tapi masih kontak-kontakan masih 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 yang si Erpin masih masih pun pulang besok saya datang ke rumah oke tetap mengingat Ewako Bang Ferdinand di Makassar ya juga Ewako kode-kodean 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 lamunrek kode-kodean mah langsung tanya Kak Bosna tapi ayah di jawabnya dia komen selamat-selamat Pak Teddy siap itu selamat terakhir Pak Teddy mohon ditunggu pengalaman konvoy masih masih terbayang Ferdinand konvoy juara masih karena kan saya juara pertama kan memang Bismen Padang terus yang keduanya Jeng Persib soalnya bermakna karena saya kan di kecil Persib itu saya menempa di Persib T di umur KU 15 terus masuk di Persib U18 terus masuk di Persib U23 jadi memang kerasalah saya pulang kampung pulang kampung terus langsung ke pulang Persib ya dapat rezeki bawa juara bersama teman-teman ada pertanyaan ada pertanyaan dari Bobo To rencana nih punya rencana pensiun dimana saya mengikutilah mengikuti karena sekarang kan banyak tim yang mau pemain muda jadi jadi saya mengikuti tim mana yang mau umur kepala tiga tapi jangan lihat umur lihat totalitasnya di lapang oh iya oh iya oh iya umur matuk eleh kabeh pemain kubudak nora tapi totalitas di lapangan waktu lawan Mitra Kukar saya ingat gol yang sundulan bola bawah tapi tetap disundul kemudian gol itu selebrasinya gol ia yang mengayi beti masih 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 ingat mual poho soalnya saya sebelum beberapa hari sebelum berangkat saya pesan 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 tolonglah dibuatkan baju baguslah untuk mengenang sosok tangai terus oh siap nanti dibikinkan dibikinkan banyak sebenarnya banyak tapi saya bilang sebelum saya etak tengoklah dikaluarkan saya dibawa helak mudah-mudahan saya dapat terjeki cetakur saya bisa bawa di dalam selebrasi saya dibawa selebrasi menang kartu koning saya lebih ribut ribut wasit wasit ngomong saya mengenang itu saya banyak diberi kartu koning tenang penting suatu kebanggaan bisa mengangkat sosok penting di dalam Bogot jadi ternyata si baju itu sudah dipersiapkan oleh peri sudah dipersiapkan jadi dipersiapkan tapi lamun tenyetak gol tak etak dipersiapkan ya gak sih dibawa dipake tapi menang rejeki nyetak gol tapi untung natanya nyetak gol gol katilu untuk salah di si Atantan 8 besar jika pemain 8 besar baca komen Bobotok ada yang mau bertanya mumpung kesempatan langka bisa berbicara dengan Ferdinand tapi orang ngobrol bahasa Sunda gak artinya sebagian ayah ngertinya maafkan kita yang acak corak bahasanya karena saya lamun pendak sarang orang Sunda kudu pasti ngobrol bahasa Sunda lamun ngobrol ku bahasa Indonesia asa kagok bener panggil orang Sunda terus ngobrol pakai bahasa Indonesia asa kagok kagok pisan jadi kudu gitu lamun di daerah pas di Mangkasar pas main di luar ketemu sama orang Sunda langsung bahasa Sunda asa ketemu sama saudaranya panggiling dulu paling yang muntanya kang di mana kang paling di Garut di Tasik gitu muntanya nyebutkan di Bandung Bandung mana Garut langsung saya orang calenka jalur ke Garut pengen tahu tentang bahasa Indonesia aja bang handuk waktu laga lawan PBR waktu bahasa Indonesia waktu dulu kan masih banyak handuk itu kan besar sekali digantung digantung di jaring gawang jadi menurut saya saya gak ada berpikiran untuk kesana ada apa segala ini cuma terlihat coba handuk besar itu saya mau buang mengganggu pandangan jadi itu saya lihat bukan jaring kayak jemuran karena moeken handuk di jaring handuknya gede pisan saya langsung dipanggil komdis dipanggil komdis tapi tapi nganggap resikonya ya resiko seorang main bola kan untungnya saya langsung nyetak berapa menit berselang handuk saya dibuang terus disiram air jadi gol lagi teparung ngopi ngopi belum datang ngopinya saya beri ngopi tapi ngopi udah paling ngopi suhu sosok Ferdinand di mes dikenal jahil inget pas ngelukum petasan di kamar itu emang karakter jahil emang karakter jahil usil nah jahil dibilang jahil saya bukan jahil sih saya kan memecah suasana lah jadi untuk tegang teing jadi di dalam lapangan juga kalau misalnya lagi capek lagi tegang apa saya mau masuk untuk mencairkan suasana supaya suasananya enak lah jadi menurut saya kejahilan saya itu untuk di dalam tim itu supaya tim semua pemain senior junior pemain keras pemain lembut bergabung bersama jadi kebersamaannya kuat dengan diawali dengan bercanda kita bikin jahil-jahil di dalam bis di dalam lapangan di mes jadi itu membangun kebersamaan fondasi yang kuat di dalam satu tim jadi saya selalu bikin itu setiap di tim saya selalu bikin di tim manapun target emang mencairkan suasana biar enjoy kan biasanya pemain tetap tetap serius tetap serius tetap serius dari luar lapangan dari luar lapangan bisa terbentuk kebersamaan yang bisa kita bawa di dalam lapangan buktinya 2014 kita tidak ada senior junior kita tidak ada asing lokal kita tidak ada apa kita bisa kompak bawa tropi pulang ke Bandung waktu 2014 waktu 2014 bisa menang bis selama bis anjar bisa nyobaan bisa nyobaan enjoy di Bandung dulu lebih baik posisi duduknya di belakang di belakang di paling belakang di dekat pantau nah itu emang posisi nyaman posisi nyaman soalnya kaki kaki kan bisa di diteken bisa di karep bisa di non selonjoran lah selonjoran jadi lebih enak jadi lamun di belakang ngejailin pemain-pemain yang di depan enak di paling belakang bisa ngejailan terbisa di jailan namun duduk di belakang posisi strategis strategis pisan lah itu orang coba baca komen Tibo Botoh dur gas cerita ribut dipina dengan Ridwan sebenarnya gimmick sebenarnya Bang Ridwan lain lain ribut lain cuma miskomunikasi miskomunikasi cuman miskomunikasi yang Haji Ridwan tapi kan pernah saya Zumbara nggak bareng sama Bang Ridwan Bang Ridwan yang di Bandung Bang Made sama Bang Pardi anugabung saya sama Pak Haji Ridwan miskomunikasi miskomunikasi kalau misalnya tidak begitu tidak ada saling mau untuk juara sama-sama punya keinginan besar jadi wajarlah bentrok padahal sama-sama Pak Haji maunya yang bagus saya juga mau yang bagus cuma cara-cara penyampaiannya aja yang sama-sama padahal tujuannya sama di Bereskina tu Pak Jejang Cisi-Cisi Babe Cisi-Cisi Babe tapi sekotak-kotak ini Pak Jejang masih tanya-tanya kabar gitu nomor rencana di itu tetap 17 mana saya ganti-ganti wae nomor tilu nomor genep terakhir 17-nya di Stiwijaya oh di Malaysia Stiwijaya ke Malaysia 17 tapi pulang ke Makassar pakai nomor genep genep waduh luar biasa antusias Boboto kangen ngeran tim Perdinansi naga tapi padahal lo pemain-pemain saya jadi enak saya ke pemain lain saya diondang giliran oh giliran sempat mas har mas har mas har mas har lah itu waktunya sebentar lagi tapi masih kini rame ya saya kempas main kode-kode kode obrol aja kode menurut Perdin kode 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 bang perdinan hijau game maung 17-0 candipersi oh ini sejulam nanya tuh bener berarti sama seru buat toge sama jadi tinggal perdinan sinaga di lapangan mengperang pas keluar kode kode nah itu antara perdinan sinaga dan pak tedy kode saya bisa ngejawab saya bisa ngejawab kuntan teka jawab nanti lah pasti ada jawaban mual itu bisa mengganggu waktunya tidak santai saya saya iyalah lama ketemu sama dulur seberat tahun seberat tahun terakhir 2014 2014 ketemu terakhir terakhir ke Bandung pas saya 2017 pas laga terakhir preskon saya ngele berharap kebetulan Bobo Toh ayah minta dukungan juga dari Bobo Toh untuk tetap mematuhi protokol kesehatan mungkin dari perdinan sinaga juga mungkin harapan untuk sepak bola Indonesia sebagai pemain timnas juga oh terus masih dulu pernah saya mudah-mudahan apa apa piala piala menpora piala menpora ini berjalan dengan lancar terus semua teman-teman Bobo Toh tetap nonton di rumah supaya tidak ada apa tidak ada permasalahan supaya tetap jalan liga Indonesia sepak bola hiburan masyarakat tetap ada dan izin liganya mudah-mudahan dari mulai izin piala menpora berlanjut ke liga supaya liga Indonesia hidup lagi dan banyak melahirkan pemain-pemain timnas dan pemain-pemain muda yang dikirimkan ke luar negeri supaya pulang ke Indonesia bisa mengharumkan nama bangsa amin begitu aduh sono masih rasa perbincang cuma waktu yang memisahkan aduh iya kurang lama kurang lama tapi oke lah oke pasti lama lah siap 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 atur luhun atur luhun sadayana kaboboto salam dunia join lah menemani menemani siap siap salam kak sadayana siap siap tetap sehat jaga protokol kesehatan jaga diri dari covid amin siap 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 siap